Pilkada Serentak 2024 kini menjadi sangat berwarna. Usai Mahkamah Konstitusi mengubah syarat ambang batas Parlemen Parpol untuk mengusung Pasolonya. Banyak daerah yang tadinya terancam diperhadapkan dengan kota kosong. Kini punya dua hingga lebih dari tiga pasangan calon untuk dipilih. Kerasnya desakan masyarakat yang menuntut DPR untuk patuhi putusan MK menjadi tonggak sejarah. Dimana demokrasi Indonesia terselamatkan. Inilah catatan Kompas TV. Putusan MK selamatkan demokrasi. Hari ini apapun yang dikehendaki oleh kekuasaan semuanya bisa jadi. Itu telanjang kita saksikan. Raja Alim, Raja disembah. Raja Lalim, Raja disanggah. Kepuatan patriotik turun ke jalan, selamatkan reformasi, selamatkan demokrasi, dan tegakkan konstitusi yang sedang dibajak oleh kekuasaan. Hari Kamis 22 Agustus 2024, menjadi sejarah bersatunya mahasiswa, masyarakat sipil hingga seniman turun ke jalan menuntut DPR untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas parlemen dan syarat batas minimal usia calon kepala daerah. Kegeraman masyarakat ini bermula dari aksi badan legislatif DPR dan pemerintah yang secepat kilat menggelar rapat panja untuk merevisi Undang-Undang Pilkada sehari setelah MK mengeluarkan putusan nomor 60 dan 70. Salah satu poin yang membuat geram rakyat, yakni putusan balik DPR untuk mengikuti putusan MA yang menetapkan batas usia 30 tahun untuk cagup-cawagup saat pelantikan. Mengetahui pengesahan RUU Pilkada akan dilakukan DPR dalam paripurna, ribuan pendemo dari berbagai kalangan turun mengepung gedung DPR. Melihat bagaimana MK yang sedang berusaha mengembalikan citranya setelah wajahnya habis para teranda di sebelumnya dan hari ini kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang sangat kita hormati dari MK masih juga berusaha untuk dipegal, masih juga berusaha untuk dijagal. Kalau Mahkamah Konstitusi sedang melakukan perbuatan yang mengembalikan nobelitinya sebagai konstitusi lalu hari ini kita mendapatkan kenyataan bahwa itu coba dianulir oleh sebuah lembaga yang katanya adalah wakil-wakil kita semua hari ini lantas anda-anda di dalam ini wakil siapa? Tadi kena lempar beberapa kali, itu resiko wakil rakyat. Dulu kita juga yang demo di depan ya. Kita juga tukang lempar-lempar, sekarang gak apa-apa. Demo para mahasiswa dan masyarakat sipil yang baru berakhir malam hari, berbuah hasil. DPR memutuskan, tak ada rapat paripurna untuk revisi Undang-Undang Pilkada. Pada hari ini tanggal 22 Agustus, hari Kamis, pada jam 10.00, setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Hingga akhirnya pada minggu 25 Agustus, Komisi 2 DPR dan KPU sepakat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas parlemen dan syarat batas minimal usia calon kepala daerah. Dua putusan MK itu pun dimasukkan ke dalam Rancangan Perubahan Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024. Draf PKPU tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi No. 8 Tahun 2024 ini sudah mengakomodir, tidak ada kurang, tidak ada lebih, dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 60 dan 70. Apakah kita bisa setujui? Jujur! Kita setujui? Jujur! Alhamdulillahirrahmanirrahim. Putusan MK untuk pelaksanaan Pilkada berhasil menyelamatkan demokrasi. Pilkada Jakarta yang tadinya hanya menyuguhkan satu paslon usungan Koalisi Supergemuk Kimples Ridwan Kamil Suswono, pasca putusan MK membuka jalan untuk PDIP, yang tadinya terancam tak bisa mencalonkan jagoannya karena terhambat ambang batas parlemen, kini bisa mengantarkan pasangan Pramono Rano ke KPU Jakarta. Seperti halnya Jakarta, Jawa Barat pun kini memiliki empat bakal paslon cagup-cawagup yang tadinya hanya nama Deddy Mulyadi yang diusung Koalisi Kim dan Ilham Habibi yang diusung Nasdem tapi masih butuh kawan koalisi agar bisa maju. Dan berkat putusan MK, KPU Jawa Barat kini sudah menerima empat pasang calon. yakni Deddy Mulyadi Erwan Setiawan Usungan Kim lalu Ahmad Syaihu Ilham Habibi yang diusung PKS dan Nasdem lalu usungan PKB Acep Adang Ruhiat dan Gitalis Dwi Natarina serta pasangan Las Minit JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja yang diusung PDIP. Sementara Pilgub di Jawa Tengah akhirnya bisa diikuti dua pasang calon yang dikenal dengan sebutan Perang Bintang. Ada pasangan Ahmad Lutfi Tadsyiasin Maimun yang diusung Koalisi Kim dan pasangan dari PDIP yakni Ex Panglima TNI Andika Perkasa dan mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Dan yang paling mencolok yakni Pilgub Jawa Timur yang kini menjadi pertarungan tiga Sri Kandi. Pasca putusan MK, pasangan Kofifa Emil kini memiliki dua lawan yang tak kalah tangguh yakni mantan Wali Kota Surabaya, Tri Risma Harini dan politisi PKB Lulu Nurhamidah. Terselamatkannya demokrasi Indonesia berkat putusan MK nomor 60 dan 70 diapresiasi kalangan akademisi. Tak hanya membuka jalan bagi daerah untuk mendapat banyak pilihan calon pemimpinnya tapi juga mampu mengurangi kearoganan partai-partai yang merasa dibutuhkan bagi para calon kepala daerah serta menutup celah pencalonan calon kepala daerah yang menguntungkan sosok tertentu. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi harus berdiri tegak untuk menjunjung tinggi konstitusi dan menegakkan demokrasi. Kami rakyat siap terus bergerak. Demi menyelamatkan demokrasi, menyelamatkan rakyat banyak dan menyelamatkan Republik Indonesia. Tim Liputan Kompas TV Putusan MK nomor 60 yang mengubah syarat pencalonan kepala daerah di Pilkada Serentak 2024 mengubah peta politik pasca pemilu 2024. Upaya DPR melawan putusan MK melalui akrobat RUU Pilkada kandas setelah merebak aksi penolakan yang dimotori gerakan mahasiswa se-Indonesia. Sebelum putusan MK 60, Pilkada dihantui dominasi kota kosong akibat pemborongan parpol pemilik kursi di legislatif baik provinsi maupun kabupaten kota. Perlawanan publik atas upaya penolakan DPR terhadap putusan MK harus jadi pelajaran penting bagi siapapun yang coba-coba melawan konstitusi. Konsolidasi kekuatan melalui penguasaan parpol tidak boleh mengangkangi konstitusi atas nama apapun. Pilkada Serentak November mendatang harus menjadi kesempatan publik menentukan pilihannya demi kemajuan dan kesejahteraan daerah masing-masing.